selamat menikmati turut-turut rice gitu ya seperti itu ya mudah ya kita sudah jadi itu robotnya Nah sekarang bagaimana kalau kalau misalnya gini ada rule-rule seperti ini misalnya ya ini kan berturut-turut blue semua ini berturut-turut red semua teratur gitu ya sekarang enggak teratur yang temen-temen misalnya jika munculnya red blue red red blue blue maka purchase rice misalnya lalu misalnya if sebaliknya ya kita gampangnya blue red blue blue red red maka purchase fall nah misalnya gitu kita nggak bisa pakai seperti ini nah 5x blue berturut fall 5x red berturut rice itu nggak bisa ya maka kita harus custom kita harus custom kita buat formulanya teman-teman formulanya ya formulanya nah kelebihannya apa sih kekelebihan dan kekurangan ini teman-teman perhatikan deh kalau teman-teman pakai ini misalnya teman-teman punya 20x blue berturut-turut punya rule seperti itu ya 20x blue berturut-turut teman-teman tinggal isikan 20 20 selesai tapi kalau teman-teman pakai robot yang ini teman-teman harus isikan bluenya 20 kali BB 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 sampai 20 kali dan teman-teman harus nggak boleh salah itu 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 bisa dibilang bisa dibilang kekurangan juga tergantung teman-teman sih bebas sih menurut saya itu kekurangan enggak maksudnya enggak ya kurang efektif gitu mendingan pakai yang ini kalau semua warnanya sama teman-teman dan berturut-turut ya tapi kalau teman-teman enggak enggak berturut bisa red blue red red blue blue red 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 blue 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 nggak teratur ya nggak teratur pakai nanti robot yang ini yang akan kita buat di video hari ini gitu Oke jadi itu pilihan teman-teman bebas Nah sekarang kita buat yang ini ya teman-teman ya robot yang ini Bagaimana mendeteksi ketidak aturan ketidak beraturan ini Oke caranya mudah teman-teman ke platform bot XML nya saya akan memodifikasi robot yang kemarin kita buat yaitu yang part-tik movement part 3 ya jadi bagi teman-teman yang belum nonton atau belum download silahkan klik dulu video di atas download dulu nonton dulu Oke kita langsung lot robotnya itu ini tik movement part 3 ya part 3 ya teman-teman ya Nah sesimpel ini tuh Oke kita akan running dulu ya kita ngerunning ini seperti apa sih Sorry ini saya bersihkan dulu ini hasil kemarin nih Hai Oke kita run nah di kiri bawah teman-teman lihat ya robot ini ngapain sih itu ya robotnya ngapain air rr rr btı R RR bpR R R B B R R B B R R B B R R B B R R R B B R R B Space Engine Teman-teman lihat kalau huruf paling kanannya B dia akan berwarna biru huruf paling kanan Nr Red dia akan berwarna merah dan ini selalu ada lima terakhir 54 movement terakhir yang kita rekam Nah itu N netral No chance Kita sudah berhasil merekam itu Di part 3 Di part 3 Sekarang kita pengen Kalau Sesuai keinginan kita tadi berapa Ini RBR, RBB ini Purchase Rise atau purchase fall Sekarang bagaimana Menyamakan yang didapat oleh robot ini Dengan maunya kita Oke saya pause dulu Nah teman-teman perhatikan caranya seperti ini Oke Di contoh ini Kita pakai ini ya 1,2,3,4,5,6 Di sini 1,2,3,4,5,6 Oke kita pakai yang sama dulu Biar mudah Jadi kita isi di sini 6 Agar si robot Mendapatkan 6 tick terakhir Kalau teman-teman tetap pakai 5 Dia tidak akan bisa ke sini Kan maunya 6 Ya Lalu teman-teman bikin variable Buat variable Yang namanya apa ya Formula Operase Ya Formula Satu lagi Formula OpFall Oke Set Di sini aja ya Formula Operase Pakai text Pakai text teman-teman Di sini Formula untuk open rise Adalah ini Saya copy aja dari sini Copy Ini Oke Kita duplicate Formula untuk open rise Saya copy dari sini Control C Ini hapus Control V Sudah Rapikan Sudah Ini formula yang saya mau untuk rise Ini formula yang saya mau untuk fall Jika robot mendeteksi yang kiri bawah tadi Seperti ini Maka purchase rise Jika robot mendeteksi purchase Seperti ini Maka purchase fall Oke Nangkep ya teman-teman ya Oke Nangkep Sekarang kita Nih Di sini Nah Forma sitik Forma sitik ini Adalah forma sitik Susunan RBRB tadi Yang di kiri bawah Berarti kita tinggal bandingkan Forma sitik Yang di variable ini Dengan apa yang kita punya Teman-teman Nangkep ya Robot sudah mengumpulkan RRBB tadi Di dalam variable yang namanya Forma sitik Ini Yang saya block ini Forma sitik Kita punya variable yang namanya Formula OP rise Sama Formula OP fall Kita tinggal cocokkan Kalau forma sitik sama dengan Formula OP rise Ya Purchase rise Kalau forma sitik sama dengan Formula OP fall Maka purchase fall Kalau tidak ada yang sama Ya Tidak open posisi Nangkep ya Nah Kita taruh di sini teman-teman Jika Ini saya duplicate aja Ctrl C, Ctrl V Forma sitik sama dengan Kita ambil variable Formula OP rise Maka purchase rise Oke Else if Duplikat dari sini aja Forma sitik sama dengan Formula OP fall Saya duplicate Purchase Eh mana dia Purchase fall Kalau teman-teman Kalau teman-teman mau balik Silahkan ya teman-teman ya Nah tapi kan ini formula operasi Buat rise Fall ya Buat fall ya Kalau mau dibalik ya Ininya Formula nya yang dibalik Nah udah Purchase ya Ini block 3 nya hapus Nah ini kan udah didapatin teman-teman ya Nah teman-teman perhatikan Forma sitik ini Ketika sama dengan open rise Dia kan purchase rise Ketika dapatkan result Hasilnya Formula tik ini Teman-teman Kira-kira Menurut teman-teman Kosong atau ada isinya Ya ada isinya teman-teman Yaitu formula tik terakhir Yang sama kayak operasi Kita harus kosongkan Supaya dia dapat Tik movement yang baru Ya Kita gak Kita gak ngepen tik yang lama Kan sudah Buat eksekusi itu ya Berarti kita ambil ini ya teman-teman Nah dari sini Ctrl C, Ctrl V Ini juga kita Ctrl C, Ctrl V Supaya kita taruh di block 4 Taruh sini aja Kita copy paste aja Nah seperti itu Itu ya teman-teman ya Dikosongkan lalu diisi dengan strip Dikosongkan lalu diisikan dengan strip Sebanyak sampling tag Sampling tik Yaitu 6 Ya Ini sesuaikan 6 dan ini ya teman-teman ya Huruf ini Berapa jumlahnya Gitu Ini saya pakai contoh yang sama 6, 6 Bagaimana kalau nanti kita pakai 6, 7 Yang sini 7 Ini 10 Kan ini bingung Ini 6 atau 10 isinya Nanti di video berikutnya Kita akan coba Modifikasi ya teman-teman ya Step by step Nah sekarang seperti ini dulu Sampling tiknya isi 6 Bikin formula operas Formula operas Lalu langsung ke block 2 Jika sama dengan operas Ya purchase rice Jika formasinya sama dengan formula Vol Ya purchase vol Lalu disini dikosongkan Kita coba running ya teman-teman ya Kita coba running Kalau kelamaan Tidak purchase Ya kita kecilin Ininya Formula yang jangan 6 Misalnya 3 atau 4 gitu ya Nah ini Teman-teman lihat di kiri bawah Dia jadi 1, 2, 3, 4 Jadi 6 nih teman-teman Jadi 6 Ini jadi 6 Dan dia ngebandingin Kalau Kalau dia muncul seperti ini Ya dia rise Kalau dia muncul seperti ini Dia fall Kalau nggak muncul dua-duanya Ya seperti ini Tidak open apa-apa Dia akan cari terus Teman-teman Menunggu tik movement yang tepat Oke Kita tunggu beberapa detik lagi Beberapa detik lagi Kalau kelamaan Kita turunin sampling tiknya Nah itu Pas Hampir saya stop Kita lihat di locknya nih teman-teman Huruf I yang di atas ini ya Lock ya teman-teman ya Buat ngeliat Step by stepnya Dia ngapain aja Si robot ini Nah Sebelum baut Sebelum beli ini Ada RBRBB Nih Nih yang saya block RBRBB Kita cek RBRBB Ngapain Purchase rise Call ya Nah disini Purchase rise Higher Nih call Nih call Ya Itu ada yang kedua Yang kedua kita cek Ini RBRBB lagi Call lagi teman-teman Disini Nih Call lagi Gitu Nanti kalau sampai ketemu yang ini Ya baru dia fall Gitu Oke Kita sudah berhasil membuat Modifikasi ya Sebelumnya ini Sekarang kita punya robot yang Tick movementnya bisa mendeteksi Ketidakberaturan RRBB Red sama blue nya Seperti ini Oke Oke teman-teman Saya mohon izin Saya akan Ini saya stop dulu Saya akan Copot Satu Satu Blok aja ya Saya akan copot Satu blok Yang ini aja ya Nah disini Saya akan taruh disini ya Oke Jadi Teman-teman yang Nonton video ini Step by step Pasti tahu apa yang harus dilakukan Yaitu Pemindahan ini ke sini Udah Begitu aja ya teman-teman ya Jadi teman-teman bisa download Silahkan Tapi saya sangat berharap Karena ini channel tutorial Teman-teman ikutin step by stepnya Ikutin videonya dari awal sampai akhir Teman-teman akan tahu Apa yang harus teman-teman lakukan Kalau yang teman-teman download itu Error Oke Saya gak tahu teman-teman download Lalu diran error atau enggak Tapi kalau masih ada komen Atau Pertanyaan Atau WA Atau email Kalau ini error Gak bisa jalan Berarti saya tahu Saya perlu jawab atau enggak Dan Saya tahu Dia gak ikutin step by stepnya Gitu ya teman-teman ya Jadi saya sangat berharap Kita sama-sama belajar Tutorialnya step by step Fungsinya ini apa Ini apa Ini apa Bukan hanya sekedar download Lalu bingung Gitu ya Download Bingung Download bingung Oke Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Kita akan masih membahas Take movement ini Kita akan kembangkan teman-teman Ini kan 6 Jadi ini simple 6 Gimana kalau ininya 5 5 berturut Sorry 5 RRBB itu 5 huruf Ini 10 Kita harus tulis 5 atau 10 disini Atau ada cara lain yang lebih efektif Besok malam jam 7 Kita akan belajar lagi Oke Saya Koko Riko pamit Salam sehat Salam sukses Amin Terima kasih telah menonton